Bagaimana caranya menjadikan video seperti ini? Menjadi stabil seperti ini? Oke, mari kita tonton bersama-sama. Oke, halo semua. Kembali lagi bersama Jatim Toys. Sekali ini kita akan sharing mengenai bagaimana caranya menyetabilkan video hasil dari drone MJX-B5W atau JJ Pro X5 Epic ya. Agar kelihatan lebih stabil, tidak goyang-goyang. Karena pada intinya itu semua drone itu pasti goyang di atas. Jadi walaupun dia sudah GPS ataupun sudah dual GPS, dia tetap agak goyang. Karena apa untuk menyeimbangkan? Begitu pula drone DJI. Nah, kenapa DJI bisa stabil? Karena sudah include ataupun sudah ada stabilisernya. Kalau MJX-B5W ataupun JJ Pro X5 Epic ini belum ada ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menggunakan Google Photo. Jadi di semua HP Android sudah pasti ada. Jadi tidak perlu lagi menginstall ya. Kecuali di iPhone. Jadi di semua HP Android sudah pasti ada Google Photo ini. Oke, kita klik Google Photo ini. Oke, kita linsipkan saja biar enak. Selanjutnya, kita pilih video kita yang akan kita stabilkan ya. Jadi bagaimana video ini? Oke, kita contohkan yang video kita pilih salah satu ya. Oke, video ini. Kita, nah ini bisa kalian lihat sendiri ya. Untuk hasil videonya dia masih goyang-goyang-goyang. Walaupun dia memang sudah stabil, diam. Akan tetapi untuk menyetabilkan karena ada angin dan lain sebagainya. Dia pasti akan bergerak karena belum ada stabilisernya. Oke. Akan lihat sendiri videonya seperti ini ya. Jadi dia memang banyak goyang-goyang-goyangnya. Cuma untuk Adobe Ulangi Google Photo ini, dia kalau misalkan miring-miring sekali seperti yang ini, dia tidak bisa. Jadi dia tetap miring. Yang dia stabilkan hanya yang goyang-goyang seperti ini. Oke, kita yang pertama kita lakukan adalah kita klik yang di bawah ini, yang di tengah-tengah ini, kita klik. Oke, kemudian ada Stabilize. Kita pilih Stabilize ya. Stabilisnya ini. Klik. Oke, dia proses Stabilizing. Jadi kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai. Jadi, lama tidaknya proses ini tergantung dari besar kecilnya file videonya. Jadi semakin besar file videonya, dia akan semakin lama. Tapi kalau kecil, dia akan lebih cepat ya untuk renderingnya atau stabilizingnya. Oke, kita tunggu saja. Beberapa detik lagi, saya akan selesai. Nanti setelah ini bisa kita lihat hasilnya, perbedaannya sebelum di stabilisasi atau belum di stabilize. Dengan yang sudah di stabilize ya. Oke, ini sudah kita cek ya. Nah, jadi hasilnya smooth. Ya, jadi tidak goyang-goyang seperti tadi. Jadi, lebih halus hasilnya dibandingkan dengan yang tadi. Walaupun pada saat miringnya itu, dia masih. Kalau miringnya terlalu miring, dia pasti akan masih miring, ikut miring. Tapi kalau miringnya ataupun dia agak goyang-goyang sedikit, dia pasti akan di stabilisasi. Kemudian kalau sudah, kita klik Save. Oke, ini akan langsung di-save di galeri kita ya. Akan langsung di-save di galeri kita. Oke, kita tunggu. Sedang menge-save video. Oke, sudah selesai. Oke, jadi mari kita lihat perbedaannya ya. Antara yang sudah di-stabilisasi dengan yang belum di-stabilisasi menggunakan Google Photo. Jadi, ini videonya. Oke, mungkin itu saja untuk sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk agan-agan yang sudah memiliki ataupun mau membeli MJX B5W maupun JJ Pro X5 Epic. Jangan lupa like dan komen serta share video ini apabila bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe video kita agar tidak ketinggalan video-video dari Jatim Toys. Oke, demikian. Terima kasih.